What's up Esco fans, welcome back to Time Out Ini cukup mengejutkan apakah ini panic mode atau enggak Gue juga kurang tahu oleh Los Angeles Lakers Tapi yang pasti Frank Vogel ini dulu melatih Indiana Pacers Dan juga Orlando Magic Tapi dia lebih sukses di Indiana Pacers Dimana kalau-kalau 3 kali dia di eliminated oleh LeBron dan juga Miami Heat Tapi waktu itu jamannya Paul George dan juga Roy Hibbert Sempet ya merepotkan Miami Heat Dimana mereka sampai di Eastern Conference Finals juga Udah tinggal selangkah lagi untuk masuk ke NBA Finals Tapi jelas relationship LeBron dan Frank Vogel gak ada yang tahu Bagaimana nanti saat musim mendatang Cukup menarik ditunggu apakah LeBron ini mempunyai respect yang tinggi atau tidak Untuk Frank Vogel Karena gimana pun juga Lakers ini tetap adalah timnya LeBron James Tapi hiringnya ini cukup menarik Kalau-kalau Vogel itu nyampe di LA hari Jumat untuk interview Lalu hari Minggunya langsung disodorkan kontrak selama 3 tahun Ini banyak gosip dimana kita tahu sekarang manajemennya Lakers ini Katanya sedang gonjang-ganjing gitu lah ya Jadi Kurt Rambis dan juga Linda Rambis istrinya Katanya ini memiliki power yang cukup kuat untuk mempengaruhi Jenny Bass dan juga Rob Pelinka Dan ini gosipnya katanya kemarin ini kan si Phil Jackson mantannya Jenny Bass ini Katanya punya influential juga dalam signing ini Dimana dulu Frank Vogel sempat di interview oleh Phil Jackson saat New York Knicks mencari seorang pelatih Tapi disitu sayangnya Vogel jadi runner-up yang terpilih adalah Jeff Hornacek Jadi sekarang ini kayaknya mungkin Jenny Bass minta consulting dengan mantan pacarnya Dan juga kita tahu Kurt Rambis adalah assistant coach di New York Knicks saat itu Jadi mungkin dia punya influence juga tentang hiring ini Jadi lumayan menarik sih caranya Frank Vogel bisa nyampe ke Los Angeles Lakers sekarang ini Tapi yang menarik lagi adalah Jason Kidd Jason Kidd turun jabatan Jadi kita lihat nanti lawakannya Jason Kidd kira-kira di Hollywood bagaimana Karena kita tahu dramanya pasti belum selesai sih Kita tahu kalau menurut gue sih hiringnya Jason Kidd itu adalah backup plan Misalkan kalau Frank Vogelnya gak bisa berhasil di Lakers Kayaknya otomatis Jason Kidd akan naik jabatan ke head coach Kayaknya sih feeling gue sih itu kenapa Jason Kidd dia mau ngambil kerjaan sebagai assistant coach sih But menarik menurut gue Lakers walaupun udah mengambil Frank Vogel dan juga Jason Kidd sebagai duo tandem coach ini Mereka harus tetap upgrade timnya sih Mereka butuh shooter menurut gue Mereka karena gak punya pure shooter Kayaknya mungkin cuma Reggie Bullock dong Dan Reggie Bullock juga gak terlalu konsisten Dan juga mungkin KCP gue gak tahu sih KCP kontraknya habis atau enggak season ini Tapi kayaknya masih ada satu musim lagi Di mana dia kontraknya cukup gede sih KCP ini So I think Lakers perlu ngambil seorang shooter Dan kita lihatin nanti siapa yang akan make a draft NBA draft itu bulan depan Kita tinggal tunggu loterinya Loterinya itu kongselah besok pagi di Jakarta Kita lihat Lakers bisa dapat nomor berapa Itu akan menjadi pilihan yang menarik Tapi yang pasti posisi president basketball of operations juga masih kosong We still need to wait for that Tapi itulah kondisinya Lakers sekarang ini Kita tunggu apakah ada drama berikutnya Karena kita tahu tahun depan para fans pasti udah nuntut banget untuk masuk ke playoff Udah 6 tahun 6 season gak masuk ke post season So next season kayaknya udah harga mati ya Harus masuk ke playoff So itu tentang Lakers dan Frank Vogel Sekarang kita pindah ke hari ini game 7-2-2 ya seru banget Ditentukan di menitian akhir Apalagi satu lagi Raptors ditentukan di detik-detik akhir Tapi kita ngomongin tentang Portland dulu Man Damien Lillard aja hari ini struggling Tapi Portland masih bisa menang itu luar biasa Kalo halnya tadi Damien Lillard nembaknya 3 dari 17 Ini bener-bener gak karakteristiknya Damien banget di game ke 7 Apalagi tapi untungnya ada CJ McCollum yang step up CJ ngomong halnya tadi 37 poin Dan tadi Evan Turner juga dari bench Luar biasa juga nih Evan Turner setelah struggling menurut gue Di playoff ini akhirnya tadi ngomong halnya mencetak 14 poin So Portland Gue seneng banget sih Portland lolos Karena gue juga belain Portland I think Portland bisa lebih fight melawan Golden State Warriors Kita tahu Damien Lillard dari Oakland Dia akan pulang kampung Gue rasa itu extra motivation dan mungkin juga Ini boleh dibilang kayak Battle of who's the best backcourt in the NBA Karena kita banyak yang ngomong kan Best backcourtnya adalah Splash Brother Yaitu Clay dan Steph Curry Lalu yang kedua tuh bisa aja Damien Lillard dan CJ McCollum So ini mungkin pertarungan antara backcourt 1 dan 2 di NBA Akan seru banget Apakah Portland memiliki chance untuk menang? Berat nih kayaknya sejujur aja Menurut gue sih kayaknya Warriors tetap akan menang Mungkin skornya 4-2 sih Atau 4-2 atau 4-1 Aku udah sih kayaknya 4-2 But we know Warriors sekarang ini Walaupun tanpa Kevin Durant dan juga Boogie Cousins Mereka tetap bagus banget waktu lawan Houston Rockets Mereka bisa menang tanpa KD 2 kali di game 5 dan game ke-6 Disitu kita lihat dimana Warriors main seperti tahun 2015 dan 2016 Tim yang menang 7-3-9 Ige Dalla, Kevin Looney ikut berkontribusi besar untuk Warriors Lalu juga Clay dan Steph Playing like the apa ya Kayak tahun 2015-2016 Lalu itu ball movementnya bagus banget Splash Brothers came back again Come back again Jadi ini bener-bener keren banget Warriors So we'll see Katanya gosipnya sih mungkin KD bisa main lah Tapi gak tau di game keberapa di Western Conference Finals Lalu juga Boogie Cousins bisa aja comeback Kita tungguin aja berita resminya nanti dari Warriors Itu untuk Western Conference Finals Sekarang kita pindah ke Eastern Conference Finals Dimana hari ini Raptors tadi mengalahkan Philadelphia 76ers dengan buzzer beatnya Kawhiliner Tembakannya luar biasa sih Gue gak tau itu dia nembaknya gimana bisa melambung banget That was man what a shot by Kawhiliner sih Dan itu boleh mantul-mantul dulu sebelum masuk So that was really gila banget sih menurut gue Tembakannya Kawhiliner Dan juga Jimmy Butler tadi sebenarnya mainnya cukup bagus di quarter keempat Tapi memang hari Sepanjang playoff ini Kawhil itu gila sih Seris lawan Philadelphia nya 35 poin per game Averagenya So Kawhiliner So far menurut gue ada MVP-nya sepanjang playoff sih But next up Lawannya gak mudah Yaitu Milwaukee Bucks Yanis Eric Blasso Chris Middleton Brooke Lopez Nicola Miritich Semuanya pemain yang memiliki skills juga luar biasa Tapi jelas matchup yang kita tunggu-tunggu adalah Kawhiliner lawan Yanis Gue gak tau apakah Coach Nick Nurse akan naruh Kawhiliner di Yanis Karena kita tau bisa aja dia naruh Pascal Siakam juga So yang menurut gue akan diganti-gantiin sih dua ini Tapi jelas battle of Yanis and Kawhil adalah headlines-nya untuk series ini Menurut gue Ini 50-50 sih Susah untuk ditebak Jelas Menurut gue momentum mungkin sekarang ada di Raptors Raptors sudah main gak ada istirahat Cuma satu hari doang istirahatnya So they still in a very good rhythm Mungkin game pertama bisa aja menang Raptors nanti Di kandangnya Milwaukee But we will see lah Ini 50-50 Kalau menurut gue masih megang Raptors 4-3 ya Kayaknya bakal 7 game Karena ini imbang banget kedua tim So itu aja sih prediksi gue Kalian tertinggalin prediksi kalian di comment section Gue pengen tau kira-kira di Menurut kalian yang masuk NBA final siapa Kalau gue berarti Raptors lawan Warriors So I'm gonna hear your comments di bawah And jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace